Pemirsa polusi dan perburuan memukul populasi banyak satwa liar pada awal tahun 1900an termasuk burung pavan Atlantik yang ditemui di pantai timur laut Amerika dan sejumlah negara Eropa Perubahan iklim juga menekan populasi burung laut ini meski upaya konservasi telah memulihkan populasi liar di Amerika Serikat Kita simak laporan Nuva Purwadi dari VOA Negara bagian main di pantai timur laut Amerika Serikat menjadi salah satu habitat bagi burung pavan Atlantik Sering disebut badut laut, betet laut, atau beolaut Burung pavan adalah burung yang tinggal di tiga dunia Bisa terbang, bisa menyelam mencari ikan, dan bertelur di lubang di bawah tanah Pavan Atlantik sempat hampir punah di Maine Akibat perburuan dan kehilangan ikan yang dimangsanya Jumlahnya bahkan sempat turun tajam pada awal abad ke-20 Kehanya sekitar 70 pasang di sebuah pulau kecil di lepas pantai Maine Organisasi pelestarian burung di National Audubon Society lalu mengencarkan berbagai langkah konservasi Termasuk introduksi pavan dari Kanada yang masih spesies yang sama Populasi pavan di Maine sempat terpukul pada 2021 Saat hanya seperempat burung laut ini akhirnya berkembang biak Sejak 2021, pertumbuhan populasi pavan relatif stabil Dampak perubahan iklim inilah yang terus dipantau When we have warming conditions that are over a long period of time That's several years of low forage prey base for seabirds When we have conditions where there's a break in that Such as for example if the conditions are cooler, wetter over the summer Then the prey base for those seabirds is likely to be sort of higher fat content, higher quality And we would expect a better survival rate for those birds in the next year Dari hanya puluhan pavan yang terpusat di satu pulau saja pada awal abad ke-20 Saat ini ada sekitar 3.000 pavan tersebar di berbagai koloni Di sejumlah pulau di lepas pantai Maine Dari Portland, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA